Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ditangkap Polda Metro Jaya lantaran menjadi bandar judi online beronset puluhan miliar rupiah. Polisi juga menangkap 18 pelaku lainnya yang berperan sebagai admin untuk mengoperasikan aplikasi judi online. Polda Metro Jaya berhasil membongkar markas judi online yang dikelola oleh satu keluarga di Cipinongka, Bupaten Bogor. Direkturis Restri Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polwirasa, Tietri Putra, mengungkapkan dalam jumpa pers pada Kamis kemarin bahwa pihaknya menangkap 5 orang pengelola judi online yang semuanya merupakan anggota keluarga. Penemuan ini bermula dari patroli siber yang dilakukan subdit jatan Ras Polda Metro Jaya sejak 1 Mei 2024. Dalam patroli tersebut, mereka menemukan aplikasi mencurigakan bernama Royal Domino yang ternyata digunakan untuk permainan judi online. Aplikasi ini menawarkan berbagai jenis permainan seperti domino, duofu, duocai, slot, kartu, memancing, dan lainnya yang semuanya menggunakan chip sebagai alat taruhat. Kelima tersangka yang berinisial EA 48 tahun, AL 48 tahun, NA 23 tahun, AT 22 tahun, dan IL 44 tahun berhasil mengakali sistem permainan di Royal Domino untuk masuk ke papan peringkat teratas yang memungkinkan mereka melakukan transaksi jual-beli chip. Chip-chip tersebut dijual dengan minimal pembelian 1 miliar chip seharga 65 ribu rupiah yang dapat dibayar dengan berbagai metode pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, admin akan mengirimkan chip ke akun pemain yang kemudian dapat digunakan untuk taruhan di aplikasi Royal Domino. Keuntungan diperoleh dari selisih harga jual chip di mana pembeli dapat menjual chip tersebut seharga 60 ribu per 1 miliar chip, sehingga para tersangka mendapatkan keuntungan sebesar 5 ribu rupiah per transaksi. Selain 5 tersangka, polisi juga menangkap 18 orang lainnya yang berperan sebagai admin judi online dengan bayaran 2 juta rupiah hingga 6 juta rupiah per bulan. Para tersangka baik pengelola maupun admin, dijerat dengan pasal 303 KUHP dan atau pasal 45 ayat 3, CO pasal 27 ayat 2, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, CO pasal 2 ayat 1, huruf T dan Z Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencuncian uang. Mereka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan semenjak tahun 2022 sampai kemarin dilakukan upaya penangkapan, para tersangka ini diperkirakan telah menjual chip tersebut mencapai angka sekitar ataupun diperkirakan 80 miliar. Terima kasih telah menonton!